Intro Apa yang terjadi pada 6 pemain Cristiano Ronaldo yang digadang-gadang menjadi yang terbaik di dunia? Cristiano Ronaldo pernah meramalkan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemain terbaik di dunia. Tetapi tidak semua pilihannya sesuai dengan harapannya. Ronaldo bukan lagi pemain terbaik di planet ini, tetapi pada tahun 2017 dia berada di puncak dunia. Superstar Portugal itu, Mubatu Real Madrid menyelesaikan gelar ganda Liga dan Liga Champion pada musim 2016-2017. Sementara tahun kalender itu, ia mencetak 53 gol di semua kompetisi. Di depan penghargaan individu, Ronaldo menyelesaikan sapuan bersih dengan Ballon d'Or. Penghargaan The Best FIFA dan penghargaan Juva Player of the Year. Setelah meramalkan yang terakhir pada Agustus 2017, Ronaldo ditanyai pemain mana yang menurutnya suatu hari akan mengungguli dia sebagai pemain terbaik di dunia. 6 tahun lalu, dia berkata, Di generasi berikutnya, setidaknya ada 10 pemain dengan potensi yang sangat-sangat hebat. Lantas, bagaimana performa para pemain tersebut? Marco Asensio Kalau dipikir-pikir, tampaknya Ronaldo sedikit murah hati untuk menempatkan Asensio di perangkat teratas. Tetapi pada saat itu, rekan setimnya yang berusia 21 tahun itu benar-benar terlihat seperti sedang menuju tempat. Pemain saya, Spanyol itu menjadi pemain termuda keempat yang mencetak gol di final Liga Champion ketika dia mencetak gol melawan Juventus pada 2017. Tetapi sejak itu, dia gagal memantapkan dirinya sebagai talenta top. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni, Asensio tampaknya akan meninggalkan Bernabeu. Pilih Mbappe Itu lebih seperti itu. Seperti prediksi Ronaldo, Mbappe telah menjadi salah satu pemain terbaik di planet ini sejak ia muncul sebagai remaja di Monaco pada 2016-2017. Pada musim panas 2017, ia pindah ke Paris Saint-Germain tidak berhenti mencetak gol. Dia bahkan melakukannya di panggung internasional juga. Tidak puas dengan membuat Prancis ke kejayaan piala dunia pada 2018 sebagai pemain berusia 19 tahun. Dia nyaris mengulangi triknya pada 2022. Neymar Ronaldo menyerati rakan setim Mbappe di Paris Saint-Germain Neymar. Tetapi sulit untuk membantah bahwa pemain Brazil itu telah mencapai ketinggian yang sama. Penyerang licik adalah pewaris ahli Ronaldo dan Lionel Messi tata. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya sedikit kehilangan arah. Kontroversi telah mengikuti Neymar seperti kritikan atas dirintang dan sekarang berusia 31 tahun. Dia tampaknya sudah melewati masa terbaiknya. Osman D'Abel Osman D'Abel menggunjang di Borussia Dortmund pada 2017. Sedemikian rupa sehingga Barcelona mengontraknya seharga 135 juta euro. Pemain saya, Prancis itu tidak secara konsisten mencapai puncaknya sejak itu. Dengan cedera yang menghantuinya sejak ia pindah ke Spanyol. Dia menikmati kebangkitan mini musim ini. Tetapi masa depannya di Barka setelah 2024 tampaknya tidak pasti. Eden Hazard Hazard bisa dibilang sebagai pemain terbaik dunia di tahun 2018. Namun ketika dia pindah ke Real Madrid di tahun 2019 untuk menggantikan Ronaldo, semuanya berantakan. Cedera dan performa buruk telah membatasi pemain sayap Belgia itu. Hanya tampil 76 kali dalam 4 tahun di Bernabeu. Menjadikannya salah satu kegagalan transfer terbesar belakangan ini. Markut Rashford Seperti Dembel dan Bape, Rashford membuat gelombang ketika dia mulai meneror pertahanan saat remaja. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia berjuang dengan cedera dan performa. Dia menemukan kembali sentuhan mencetak golnya musim ini dan dengan United membaik di bawah Eric Den Haag. Hal-hal besar bisa menunggu pemain berusia 25 tahun itu. Terima kasih telah menonton!